Intro Rumah milik Ibu Wiji warga desa Jenggrik kejamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Lodes di Lalap Sijango Merah Tiga rumah milik bansiunan guru ini hangus tak tersisa hanya dalam waktu satu jam Kobaran api yang terus membesar membuat warga sekitar tak dapat berbuat banyak Api hanya bisa dipanemkan dengan menggunakan alat seadanya Api baru bisa dipadamkan setelah dua unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian Peristiwa kebakaran ini sendiri bermula saat api cucu dari pemilik rumah bermain korek api di ruang tengah Diduga korek api tersebut menyambar kasur yang berada di dekatnya hingga api membesar dan membakar seluruh rumah Menurut warga sekitar api sudah terlihat membesar pada ruang bagian tengah dan menjalar ke bagian depan dan belakang Warga yang mengetahui langsung mengevakuasi nenek dan cucu tersebut keluar rumah Mau keluar, mau membayar bisa, kalau ada api berkobaran Bagian sini maselatan, kan dekat tempat saya Saat itu di rumah ada berapa orang? Di situ, neneknya sama cucunya Mungkin dari itu mainan korek Cucunya mainan korek? Ya, mainan korek kan ada kasur-kasur Terus menyambar kasur gitu? Ya, menyambar kasur langsung naik ke atas Sementara akibat dari kebakaran ini Pemilik rumah diperkirakan mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah Untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran Petugas Polsek Kedung Galar masih melakukan penyelidikan Dari Kabupaten Ngawi, David Dirva melaporkan Pemilik rumah dipercili Pemilik rumah dikit Terima kasih.